Nggak tahu sih nggak ngecek-ngecek juga, tapi doain aja sih. Kemarin sempat dirawat masuk rumah sakit, teman-teman kecapaian, kemarin habis resepsi, terus habis... Satu kecapaian, kedua memang aku ada sakit di lambung kan, asam lambungnya itu tinggi. Cuman teman, jadi itu bukan kabar yang kecapaian lagi hamil muda, akhirnya masuk rumah sakit. Amin, tapi enggak sih, memang kemarin itu selama aku lagi, emang asam lambungnya lagi tinggi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami informasikan untuk tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan di masyarakat. Kali lagi ini kami informasikan kepada tamu undangan, tapi dapat menikmati ada hidangan. Ada program makanan buat hamil dari selain, tapi untuk sehatan sedia seperti apa? Nggak sih, nggak ada. Aku kalau makan emang dari dulu sih agak-agak selebor ya, maksudnya nggak terlalu jaga makanannya kayak gimana-gimana sih. Memang kalau udah waktunya Allah memberikan, ya berarti udah waktunya apa-apa belum, ya berarti... Sempat khawatir nggak kemarin, Roger, ketika dia tiba-tiba drop sakit lambung kayak gitu? Sebenernya emang sakitnya udah lama masalah lambung ini, cuma aku tahan kuat sakit gitu kan, tahan kuat sakitnya. Jadi nggak ngelung, nggak hafas. Cuman waktu itu pas nikah, Roger berasa kayak aku emang agak sedikit keenak mukanya, nahan sakit gitu. Karena udah nikah dibawa Roger emang sakit. Tapi dari pihak Roger sendiri, ikut program gini kayak nih, makan doge mentah atau beberapa? Tidak ada alami atau sejalannya aja? Alami aja sih, sejalannya aja. Tapi ada yang ikutin nggak sih, mungkin alamnya, orang Aceh, pasti ada punya tradisi unik gini, biar cepat ngomongan. Itu dari mama atau papa sendiri? Tidak ada yang harus makan ini, disediain ini, disiapin ini, atau harus seperti ini, nggak ada sih. Jadi karena aku sama Roger tinggalnya berdua, jadi ya kita berdua. Jadi udah sama misalnya warga, Cik? Iya, mama sama papa di Medan, tapi cuma ke Jakarta, cuma ke Maksinda, setiapnya. Oke, waktu nikah kan sempat Cik Om ngomong, pinginnya ngikut, nah ini kan tetap-tetap bisa nih. Ini gimana ya rasanya, Cik? Canggung nggak belajar rumah tangga tanpa orang tua? Ternyata papa melihat dulu kan, apakah memang sudah bisa ditinggal atau enggak. Ternyata papa lihat, oh bisa. Mungkin ya penilaian papa, aku juga nggak tahu. Akhirnya papa sama mama, itu takut tidak ke Medan, karena di Medan juga mereka ada usaha sendiri kan. Wincangan apa yang dikasih orang tua saat mereka balik ke Medan? Lebih ke Roger kali ya, kalau aku sih nggak ada sih. Cuma setiap hari masih komunikasi, masih video call gitu. Kemarin pun aku mesti ngakur pada nyusul juga. Cik, mama sama papa aku pindah ke Medan, dan pada kalian berdua di Roger. Roger masih yang sempat membuat masakan nggak sih, tiap pagi mungkin yang sarapan gitu. Kalau misalkan Roger pagi-pagi udah keluar, udah bikin Cua bikin kopi, Sama paling kayak waffle doang sih, dia nggak ribet sih. Tapi kalau misalkan memang ada waktu seharian di rumah, ya paling kayak Roger request. Besok kan di rumah nih, kita belanja yuk. Masa, gitu. Apa nih, udah pernah.